Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, saya Encecin dan hari ini saya ditemani kembali oleh Mas Erwin Mulyadi Nah, kita akan bahas sebuah kamera yang sangat canggih, yaitu Sony Alpha One yang telah mendarat di Info Fotografi Yeay! Kamera Sony Alpha One ini punya sensor full frame dengan resolusi 50MP dan dengan dual processor jadi bisa kebayang, ini adalah kamera yang sangat cepat sekali dengan resolusi yang juga tinggi dan mampu merekam video yang 8K resolusinya, ini adalah yang pertama kalinya nih Mas Erwin yang Sony Mirrorless yang bisa merekam 8K Ya, dengan sensor yang 50MP tentu, pasti bisa merekam video 8K ya, karena resolusinya sudah sangat tinggi di sini. Oke, jadi kita langsung saja bedah ini, Sony Alpha One ini lihat dari desainnya dulu dan kemudian kita akan ceritain sedikit pengalaman kita dalam menggunakan kamera ini. Dan kebetulan juga ada yang datang juga nih yang lensa yang baru, yaitu Sony 50mm 50mm f1.2 GM Wow Ya, kita akan melihat secara fisik dulu ya apa yang bisa kita temui di kamera yang paling mantapnya dari Sony Alpha One ini Ya, memang dari desain tetap masih bisa kita lihat kesamaan desain dengan Sony Alpha 7, Alpha 9 juga ya dengan ala Mini DSLR tapi ini ada satu hal yang membedakan yaitu kalau biasanya di A7 itu disininya kosong Nah, di Alpha One akhirnya kita temui ada double gedali ya double dial ini penting sekali untuk profesional pasti di yang topnya, yang atasnya ini adalah drive mode jadi di sini kalau mau ganti dari continue shooting atau single shoot atau mau bracketing, self timer diputar di sini Praktis ya, sebelumnya kita harus ke menu dulu ya iya, mesti melalui cara yang lebih lama lah ya ini bisa jauh lebih cepat dan memang ciri kamera profesional mesti ada kendali fisik yang mengganti setting dengan cepat di bawahnya juga ada kendali yang untuk menentukan mode servo fokus jadi kalau di Sony kita tahu ada AF-S, AF-C, DMF, dan juga MF ini tinggal putar aja langsung dengan cepat enak banget ya bisa langsung lihat dan bisa langsung ganti ya iya, dan ada kuncinya juga jadi kita kalau untuk putar mesti dipencet dulu terus diputar jadi nggak accidentally berubah ya stress itu sampai hal-hal kayak gitu di pertimbangan dibuat ya iya, mantap iya, iya, iya tapi sisanya gimana? kalau yang tombol atau kendali di atas yang bagian kanan relatif hampir sama ya ada kompensasi exposure ada mode dial C1, C2 kalau di belakang kita bisa temui ada tombol video di sini dan kurang lebih hampir sama joystick dan lain-lain nah kalau kita lihat memory card-nya nah di bagian kanan dia dual slot pastinya tapi yang unik di sini dia setiap slotnya itu bisa kita pasang memory jenis CF Express tipe A type A yang paling kecil yang paling kecil tapi kalau kita misalnya pakai ini belum punya memory card jenis itu di slot yang dua-duanya ini juga kita bisa pasang SD card yang UHS2 sangat fleksibel sekali fleksibel dan seragam ya jadi twin iya, jadi sama-sama bisa mendukung dual jenis memory card dan kalaupun dia SD card generasi kedua iya, desain seperti ini itu mengingatkan kita dengan Sony Alpha 7S yang ketiga Mas Erwin yang kita bahas juga dimana dia juga pakai dual cut slot yang seperti ini dan desain yang sebelah kanan dari kameranya itu mirip cuman sedikit perbedaan dimana tombol recordnya itu yang Alpha 1 ini di belakang sedangkan yang Alpha 7S itu di di atas ya jadi memang ini ditujukan lebih fotosentrik fotosentrik tapi ya karena ini adalah Alpha 1 nih yang paling mantap tanpa chrome pomi tentunya videonya justru ada 8K lagi jadi kerennya disitu ya oke kita lanjutkan lagi nih kita jalan-jalan lagi di sebelah kirinya kita ingin tinjau dong bagian karena yang bagian kiri ini kan dia berisi banyak port connectivity jadi kita mau lihat satu-satu nah ini yang asik ya kalau saya buka di bagian sini kita akan temui sesuatu yang tidak umum ditemui di sebuah kamera digital ya ini adalah port untuk LAN jadi networknya bila kita menggunakan kabel langsung ke komputer gitu atau ke jaringan yang misalnya terhubung ke sebuah alamat IP misalnya nah ini dengan mudah kita bisa connectivitas secara kabel ya ini juga penting karena ada workflow profesional yang memang setiap motret dia harus terhubung seperti itu dan di bawahnya ada port untuk PC Flash jadi ini PC Flash biasanya kamera profesional itu masih menggunakan port ini untuk dihubungkan ke Flash tapi biasanya dia di depan kalau kamera yang lain ini dia di sini jadi andainya di samping unik ya ada ini ngomong-ngomong soal ethernet ini juga itu membantu sekali ya untuk teman-teman yang shootingnya sangat banyak ya frame per secondnya kan fotonya banyak banget dan ini 50 megapiksel ya tentunya dengan kabel ethernet itu bisa dengan cepat upload semua atau transfer kalau enggak nunggunya lumayan lama juga kemarin kita cobain pakai yang kabel yang biasa atau card reader biasa itu agak lama mungkin ini sangat membantu sekali untuk profesional betul ya di bawahnya ada port untuk multi ini untuk konektor khusus Sony ya bisa dipakai untuk multifungsi di bagian atas untuk content creator tentu ada microphone dan headphone sudah tidak asing kita mau lihat yang HDMI-nya ya dan di sini HDMI-nya full size ternyata sama juga dengan Alpha 7S ya jadi full size ya enggak ada komplain lagi lah cuma dengan port yang segini banyak otomatis agak tebal dibandingkan dengan misalnya Alpha 7R misalnya ya jadi body-nya ya tapi oke enggak ada komplain berarti kalau untuk yang profesional akan sangat senang lalu ya dan akhirnya adalah USB-C tentunya USB-C juga yang kecepatannya juga sudah tinggi sebenarnya ya 3,2 ada satu yang menarik lagi bila kita tidak ingin menghubungkan dengan kabel yaitu bisa menggunakan Wi-Fi dan FTP ini juga menarik nih karena ada juga profesional yang workflow-nya itu menggunakan Wi-Fi jadi Wi-Fi-nya bukan yang kita bayangkan misalnya memindahkan foto ini ke handphone bukan kayak gitu tapi handphone kita itu menjadi access point handphone kita terhubung ke jaringan misalnya 4G nih nah maka kamera ini akan terhubung ke HP kita lalu setiap foto yang kita ambil dia langsung di upload ke cloud ke server melalui IP tertentu jadi bayangkan kalau kita misalnya selama ada jaringan ya misalnya 4G atau nanti 5G setiap kita ambil foto langsung di upload gitu nanti sampai rumah kita tinggal buka di komputer udah ada semua gitu luar biasa jadi ya kita mungkin seorang jurnalis yang entah ada dimana dan kemudian kita mau kirim breaking news itu langsung ke kantor ya wah itu dengan handphone Wi-Fi langsung kirim ke sana gitu keren sekali ini nya nah kemudian tentang bagaimana kita mengkomposisikan dan melihat gambar ya jadi tentu kita tahu ada 2 cara nih lihat jendela bidik dan juga lewat LCD kita lihat yang LCD dulu nah layar LCD ini atau monitor ini sistemnya dia bisa dilipat flip ke atas ataupun ke bawah jadi dia bukan yang flip ke depan jadi bukan engsel di samping juga seperti misalnya di Alpha 7S ya dan Alpha 7C yang C juga bisa di samping jadi ini seperti yang justru yang seperti Alpha 7 pada umumnya ya yang ke atas dan ke bawah tapi ya yang juga kita harus sampaikan adalah jendela bidiknya ini keren nih keren sekali jendela bidik ini sama dengan 7S Mark III ya dengan ketajaman detail dan resolusi yang 9 juta titik ya 9,4 juta titik dan juga ini juga tidak ada blackoutnya jadi waktu kita motret dengan kecepatan tinggi tuh kalau di kamera lain pada umumnya tuh meskipun dia bisa frame rate cepat tapi yang kita lihat kalau udah berapa detik tuh yang kita lihat slideshow foto yang telah diambil jadi bukan yang nyata kalau yang ini tetap dapat apa yang kita lihat itu jadi tanpa ada blackout jadi kita gak kehilangan momen atau kehilangan komposisi kita misalnya burungnya tetap ada gitu kalau misalnya yang lain yang mungkin kurang cepat punya ya burungnya udah kemana kita masih lihat ada burungnya padahal udah gak ada oh gitu jadi ini kalau bisa dibilang ya sama seperti melihat jendela bidik optik hampir seperti begitu ya udah susah dibedain lagi mantep mantepnya disitu nah selanjutnya gimana nih pengalaman ya dengan alfawan ini pastikan ada banyak yang ingin kita bisa share ya dengan waktu kita mencoba ya sebenarnya kita kan mendapatkan kesempatan ini dalam waktu yang cukup singkat ya jadi kita tetap ada sedikit mencobanya lah dan yang terutama yang paling menarik tentunya adalah frame per secondnya yang katanya kenceng banget nah disini kalau kita lihat ada high plus wah ini bisa sampai 30 frame per second dan kata Sony dia juga bisa autofocus dan ini jarang sekali kalau di kamera kamera yang lain 20 frame per second pun kamera yang itu belum tentu bisa menjanjikan autofocus jadi continue shooting 30 frame per second di resolusi tertinggi 50 megapixel dengan autofocus betul jadi mantap sekali karena dia bisa mengkalkulasikan 120 frame per second jadi gila banget kalkulasi autofocusnya nah tapi ini ada batasannya ya 30 frame per second itu pertama kita harus pakai electronic shutter karena mechanical shutter yang cetak-cetak ini itu hanya sampai 10 frame per second nah 20-30 tentunya electronic shutter tapi electronic shutter ini udah keren artinya tidak ada skew atau apa karena prosesornya kenceng dua kemudian yang baru juga terus kemudian juga arsitektur dari sensor ini yang mungkin jadi kuncinya stack sensor jadi dia bisa ambil datanya jauh lebih cepat dan ada penampungan juga RAM-nya gede gitu nah saya sudah coba keterbatasannya ya biasanya karena lensa yang dipasang juga jadi lensa yang dipasang itu harus memiliki motor drive yang kencang juga mas Erwin yang pastinya kalau misalnya kita pakai lensa yang third party buatan pabrik yang pabrikan ketiga otomatis kecepatannya mungkin akan tidak sampai 30 frame per second nah untuk yang Sony sendiri juga ya tergantung kalau yang cepat bisa nah kalau lensa-lensa ada listnya sebenarnya di Sony ya apa aja yang bisa kita sudah coba dengan lensa yang baru ini 50-1,2 dan saya rasakan kalau di 1,2 nih ini kalau di 30 frame per second ada beberapa yang miss ya tapi dia bisa ambil lagi ya jadi ada sedikit miss tapi di 20 atau di 10 saya sangat pede sekali tapi saya coba lagi dengan lensa yang lebih kecil ya karena kalau yang ini kan bukan besar itu susah sekali sebenarnya untuk bisa ikuti ini tapi ini lumayan bisa 10-20 frame per second bisa autofocusnya pakai yang 35 ini lebih enteng motor fokusnya lebih lincah ini 30 frame per second saya jalan maju mundur atau saya gerakin objek itu dia bisa ngikutin semua 30 frame itu bayangin dalam 1 detik kita bisa 30-30 itu udah lebih video ya sebetulnya iya dan ini dia bisa rekam raw meskipun rulaunya raw itu compress raw bukan yang kualitas tertinggi tapi bisa raw itu juga sudah suatu yang luar biasa ya mengingat ini full frame dari 50 megapiksel bukan 24 megapiksel ya seperti itu ada juga yang baru yaitu flashing speed dari Sony Alpha 1 ini bisa 1 per 400 detik biasanya kamera-kamera lainnya mentok di 1 per 200 detik jadi fotografer jadi lebih mudah untuk bisa mengendalikan ambient light nah kalau electronic shutter itu juga mengejutkan dia bisa 1 per 200 detik tapi sampai sekarang hanya kalau kita pakai flashnya Sony kalau yang pihak ketiga mungkin kalau nanti ke depannya bisa support baru bisa jadi Alpha 1 ini dia gabungan ya antara kamera yang bisa resolusi tinggi tapi juga kecepatan tinggi kombinasi keduanya ini yang langka sebetulnya yang dikerja jadi spesial dan itu kan untuk fotonya tadi juga di awal sudah disinggung bahwa ini juga tidak hanya untuk foto bagusnya untuk videonya juga mantap kan berarti dari speknya kan kita sudah lihat dia bisa 8K saat ini memang belum banyak kamera yang bisa 8K kalau untuk Sony dia aja dan 8K itu merekamnya internal ke memory card jadi dia internal recording 8K 10 bit 10 bit 420 itu bayangkan ya berarti komputer di dalamnya harus sangat kencang untuk bisa membuat itu kecuali dia lewat HDMI ini kan langsung ke memory card dan 4K pasti gak usah diragukan ya speednya 4K juga bisa 120p jadi artinya setara dengan Sony Alpha 7S yang ketiga dan itu ada sedikit croc 1,13 kali sedikit aja sebenarnya bisa dibilang Sony Alpha 1 ini sudah melebihi kemampuan Sony Alpha 7S 3 dalam hal videonya tadi itu yang sebetulnya banyak orang ingin tahu itu mungkin gini ya kenapa Sony Alpha 1 ini dibuat di saat sebetulnya Sony sendiri dia punya misalnya A7R yang resolusinya tinggi ada A7S yang untuk video dan juga ada Alpha 9 juga kan yang untuk kecepatan tinggi itu sebenarnya sudah ada segmentasinya ini buat apa ini kenapa harus ada ini ini seperti merangkum semuanya itu kan jadi bisa dibilang ini menurut saya ini sebagai flagshipnya jadi suatu kamera yang sebenarnya kumpulan dari semua kelebihan-kelebihan kamera yang sebelumnya yang Sony pernah buat jadi bisa lengkap lah istilahnya bisa paket lengkapnya gak paket tapi ya iya cuman ada cumannya juga cuman memang kalau kita lihat harganya pasti lebih tinggi daripada yang lain-lain jadi kita harus bijak juga milih-milihnya kalau misalnya kita hanya perlu resolusi tinggi tanpa perlu kecepatan yang sampai 20-30 frame per second tentunya Sony Alpha 7R ini udah cukup ya terutama yang generasi keempat ya kan misalnya dan kemudian kalau untuk yang teman-teman yang content creator ya mungkin untuk membuat video yang tidak memerlukan 8K misalnya kan ada Alpha 7S3 ya atau FX3 yang cinema lain yang kecil jadi kalau yang ini saya pikir adalah cocok untuk ya pertama professional photographer yang tidak mau ada kompromi terhadap kameranya yang paling cepat paling the best juga tidak mau mengorbankan resolusi seperti Alpha 9 yang gimana dia itu kan 24MP dia cepat sekali juga ya kan nah untuk documentary ya kan yang sering motret di tempat-tempat yang mungkin konflik yang tempat-tempat yang memungkinkan mungkin untuk breaking news gitu ya jadi dia mau cepat-cepat ambil kemudian dengan cepat dengan FTP dengan koneksi wifi yang sudah sangat canggih disini langsung mengirimkan ke kantor beritanya untuk segera ditayangkan baik foto maupun video nah yang kayak gini cocok banget dan kemudian untuk white life shooting dia punya kelebihan dimana autofocusnya bisa mengikuti subjek yang bergerak dia juga sudah ada bird detection juga kan iya bisa mata binatang semua bisa iya hewan bisa dan dia punya 30 frame per second dan bisa autofocus juga dengan lensa yang pas ya dan shutter speed yang cepat itu oke banget menurut saya dan karena resolusinya tinggi kalau burungnya kecil-kecil atau jauh di crop sedikit masih detail banget nah itu yang saya pikir cocok ya siapa-siapa aja yang cocok untuk menggunakan Sony Alpha 1 ini atau yang mau buat video 8K mungkin ya cocok juga kan betul sekali karena ini satu-satunya yang bisa video 8K di Sony mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan tentang Sony Alpha 1 ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati